Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Aktris peran Vanessa Angel dan suami mengalami kecelakaan nahas yang menyebabkan keduanya meninggal. Belakangan penyebab kecelakaan yang merenggut pasutri ini pun mulai terungkap. Yuk simak sejumlah info terkait pada konten. Dan 6 fakta kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suami. Tapi sebelum lanjut, sempatkan dulu menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi channelnya untuk update konten terbaru setiap hari. Vanessa dan Bibi meninggal di tempat Kecelakaan lalu lintas tunggal terkait terjadi di Tol Nganjuk arah Surabaya, kilometer 672-400 km pada hari Kamis siang 4 November 2021 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi Vanessa adalah Pajero Sport berkelir putih dengan nomor polisi B1264 BJU. Dalam mobil ada lima penumpang, yakni Vanessa Angel beserta suami Bibi Ardiansyah dan juga anaknya Gala Sky Ardiansyah. Sementara dua orang lagi adalah seorang supir, Tu Bagus Jodi, dan terakhir pengasuh Gala bernama Siska Lorenza. Dalam kecelakaan itu, Vanessa dan Bibi meninggal di tempat. Sementara anaknya, sopir dan perawat selamat dari peristiwa maut tersebut. Kondisi Vanessa Bibi saat kecelakaan Mobil Pajero warna putih yang ditumpangi Vanessa Angel dan empat penumpang lainnya mengalami benturan hebat setelah bodi sisi kiri menghantam pembatas jalan tol. Benturan sangat kuat itu mengakibatkan Vanessa Angel terpelanting dari mobil. Direktur Lalu Lintas Polda, Jawa Timur, Kombes Latif Usman mengatakan Vanessa Angel yang duduk di jog tengah kemungkinan besar tidak memakai sabuk pengaman sehingga tubuhnya terlempar keluar. Vanessa disebut duduk di jog belakang sebelah kiri sedangkan suaminya Bibi yang duduk di jog depan samping sopir tewas terjepit kendaraan. Diduga Sopir Mengantuk dan Main HP Hingga info ini ditulis polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan pasangan selebritas tersebut. Dugaan sementara yang disampaikan kepolisian kecelakaan disebabkan Sopir yang mengantuk saat mengemudi kata Dirlantas Polda, Jatim, Kombes Usman Latif. Namun beda lagi dengan pendapat versi netizen. Sejumlah warganet menduga jika Sopir Vanessa Angel, yakni Tubagus Jody, sedang bermain ponsel sambil merekam perjalanan mereka sebelum tragedi naas tersebut terjadi. Hal itu terbukti dari unggahan di Instastory Tubagus di mana tampak laju kecepatan mobil beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Namun Instastory tersebut langsung dihapus oleh Tubagus Jody sesaat setelah kecelakaan terjadi. Tetapi tak kalah cepat, Instastory tersebut juga sudah lebih dulu dicapture oleh netizen. Kecepatan mobil lebih dari 120 km per jam Kecepatan mobil yang menewaskan Vanessa Angel itu diduga mencapai 100 hingga 120 km per jam. Hal ini diungkap oleh Dirlantas Polda, Jawa Timur, Kombes Latif Usman. Kecepatan tersebut melampaui batas ketentuan dan ironisnya, tanpa ada upaya dan antisipasi refleks rem mendadak, hingga menabrak begitu saja ujung beton pembatas jalan tol yang ada di sebelah kiri jalan. Hal tersebut membuat mobil terlempar 30 meter ke tengah jalan sampai posisi kendaraan menghadap ke arah berlawanan dari titik kecelakaan awal. Mobil Pajero Sport naas tersebut hingga info ini ditulis diamankan polisi di kantor Satlantas Polres Jombang. Mobil warna putih itu rusak parah di sisi kiri. Ban depan sisi kiri tampak hancur. Beberapa bagian mesin mobil terlepas. Kursi dan pintu penumpang depan sisi kiri juga ringsek. Bahkan pintu penumpang belakang sisi kiri juga terlepas dari kerangkanya. Sementara bagian kanan mobil sport ini relatif utuh. Ban depan sisi kanan dalam kondisi baik dan tidak kempes. Berbeda dengan ban belakang yang kempes keduanya. Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarganya, saat kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang mengikuti vaksinasi COVID dan mengurus SIM di kantor Satlantas Polres Jombang. Mereka juga mengabadikan mobil Pajero itu menggunakan kamera ponsel. Acara terakhir Vanessa dan Bibi Pemilik produk kecantikan MS Glow sekaligus Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana atau yang biasa disebut Crazy Rich Malang alias Juragan 99 mengungkapkan pertemuan terakhir dengan Vanessa Angel. Dalam foto bersama yang diabadikan itu, diketahui Vanessa Angel juga baru saja menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Gilang di Jakarta. Kemarin baru saja ketemu kalian. Kalian pakai baju putih polos tanpa motif. Kalian berdua baik banget. Selalu datang tiap kita ada acara dan nggak pernah mau dibayar karena kalian tulus. Ucap Shandi Purnamasari, istri Gilang melalui akun Instagramnya. Nah guys, itu dia fakta seputar kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan selebritas populer Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kepergiannya tak hanya berbuah kabar duka bagi keluarga. Sebagai sosok yang memiliki relasi pertemanan yang luas, sejumlah artis turut menyampaikan rasa dukanya di akun sosmed. Hingga Kamis malam, ucapan duka mengalir mulai dari Ashanti, Nikita Mirzani, Ivan Gunawan, Selin Evangelista, Denny Sumargo, Naishila Mirdat, Rizky Bilar dan bakal terus mengalir. Sekian dulu ya infotainment hari ini. Yuk saatnya tulis ungkapan doa dan dukamu bagi almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Ardiansyah di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu besok. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!